Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dilarimita Prameswari Saya berasal dari kelas 11 Ipadua Dengan nomor absen 11 Disini saya akan mempresentasikan Bab 1 mengenai Rasul-rasul kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama kita akan bahas Mengenai pengertian iman Kepada Rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala Menurut bahasa Rasul artinya utusan Nah sedangkan menurut istilah Rasul adalah orang yang diberi wahyu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Merupa syariat tertentu Dan diperintahkan untuk menyampaikan Wahyu itu kepada umatnya Hal tersebut telah dijelaskan Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Quran Surat An-Nisa Ayat 163 Dan Quran Surat Al-Azab Ayat 45 Nah Nabi dan Rasul ini Memiliki perbedaan Berdasarkan pengertiannya Nabi adalah manusia pilihan Yang diberi wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dirinya sendiri Dan tidak wajib Untuk disampaikan kepada umatnya Nah sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai utusan Untuk menyampaikan firman-firmannya Kepada umat manusia Nah teman-teman Hukum beriman kepada Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Adalah wajib Dan apabila kita tidak mau beriman Maka akan diancam Allah Dengan siksa neraka sair Yang kedua Kita akan membahas Sifat-sifat Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Nah sifat para Rasul ini Dibagi menjadi tiga Yang pertama ada sifat wajib Nah sifat wajib ini Terdapat lima Yaitu yang pertama adalah sidik Yang artinya benar Karena semua yang dikatakan Rasul Adalah kebenaran yang datangnya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua ada amanah Artinya dapat dipercaya Yang ketiga ada tablik Yang artinya menyampaikan wahyu Karena tidak ada satupun ayat Yang disempunyikan Dan tidak disampaikan oleh Rasul Kepada umatnya Dan yang terakhir ada fatonah Yang artinya cerdik atau cerdas Sifat yang kedua Adalah sifat mustahil Sifat mustahil ini adalah Kebalikan dari sifat wajib Yang pertama adalah kisip Yang artinya bohong atau dusta Berkebalikan dengan sifat sidik Yang artinya benar Yang kedua ada kianat Yang artinya tidak dapat dipercaya Berkebalikan dengan sifat amanah Yang ketiga ada kitman Yang artinya menyembunyikan wahyu Sifat ini berkebalikan dengan sifat tablik Dan yang terakhir ada beladah Yang artinya bodoh Dan sifat ini berkebalikan dengan sifat fatonah Dan yang terakhir ada sifat cais Nah sifat cais bagi Rasul adalah Sifat kemanusiaan Yaitu al-ardul basyariah Artinya Rasul memiliki sifat-sifat Sebagaimana manusia biasa Seperti lapar, haus, senang, sedih, sakit, dan meninggal dunia Rasul juga memiliki sifat-sifat Yang tidak terdapat pada selain Rasul Yaitu yang pertama ada Isyamatu Rasul adalah orang yang maksum Terlindung dari dosa dan salah Dalam kemampuan pemahaman agama Ketaatan dan menyampaikan wahyu Allah SWT Yang kedua ada Ilrizamu Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen Dengan apa yang mereka ajarkan Meskipun mendapat banyak tantangan dalam menyampaikan wahyu Allah Mereka tetap berkomitmen untuk tidak mundur dari perintah Allah SWT Yang ketiga ada tugas Rasul-Rasul Allah SWT Yang pertama Rasul membimbing umatnya menuju jalan yang benar Agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat Yang kedua semua Rasul menyampaikan ajaran tawhid Yaitu mengesahkan Allah SWT Yang ketiga kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran Kabar gembira dan memberi peringatan kepada umatnya Agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah SWT Dan hal itu telah dijelaskan dalam firman Allah SWT Yang terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 48 dan Quran Surat Fatir ayat 24 Yang keempat adalah Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT Yang pertama adalah bertambahnya iman kepada Allah SWT Dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya Kedua mau mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasul Ketiga bersyukur kepada Allah SWT Atau segala nikmat yang diberikan Empat akan selamat di dunia dan akhirat Dengan bimbingan yang diberikan oleh Rasul Lima memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup Dan masih banyak lagi Dan yang terakhir adalah menerapkan perilaku mulia Sikap perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah SWT Yaitu Yang pertama selalu menjadikan para Rasul Allah sebagai suri teladan Baik dalam hal beribadah, belajar, bekerja, maupun dalam hal kebaikan lainnya Kedua selalu menjadikan para Rasul Allah sebagai barometer Atas keimanan dan akhlak yang dibilikinya Ketiga mempercayai bahwa semua Rasul Allah itu ada Dan telah menyampaikan tugasnya kepada setiap kaumnya Dan masih banyak lagi sikap perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah SWT Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan pemilihan kata yang kurang tepat Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati